Setelah kita mengetahui bagaimana proses pembentukan bumi, berapa lama umur bumi, kemudian kita tentu berpikir, apa sih makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi ini? Oke, simak video kali ini kita akan membahas tentang prokaryotik sebagai awal kehidupan makhluk di muka bumi ini. Prokaryotik diperkirakan merupakan makhluk hidup pertama kali yang kemudian berkembang menjadi protobion. Protobion merupakan bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi tetapi mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Di samping itu protobion juga telah memperlihatkan sifat-sifat yang berhubungan dengan makhluk hidup. Seperti dapat melakukan metabolisme, kemampuan menerima langsangan, dan bereplikasi. Protobion dianggap dasar pembentukan sel purba atau progenot. Progenot merupakan cikal bakal universal semua jenis sel yang ada sekarang. Progenot berkembang menjadi kelompok sel prokaryotik purba seperti akhrebakteria. Bakteri ini mampu beradaptasi pada suhu sekitar 100 derajat celcius, kadar garam yang tinggi, atau kadar asam yang tinggi. Arhebakteria ini bersifat anerob, memiliki dinding sel yang disusun dari berbagai jenis protein, memiliki pigment fotosintetik berupa bakteriodopsin, dan mampu menghasilkan ATP sendiri. Kelompok sel yang lain yaitu eubakteria, yang merupakan bakteri yang hidup pada kondisi lingkungan yang tidak se-ekstrim kondisi tempat hidup arhebakteria. Eubakteria ini ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anerob, memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglycan. Memiliki pigment fotosintetik berupa bakterioklorofil, dan mampu menghasilkan ATP secara lebih efisien, karena sistem transport elektronnya lebih berkembang. Kemudian eukaryotik diperkirakan secara umum dikatakan berevolusi dari sini. Namun banyak ilmuwan yang mempertanyakan kesimpulan ini, karena menurut sebagian dari mereka, prokaryotik yang hidup pada saat ini malahan hasil evolusi dari eukaryotik yang lebih kompleks, melalui proses simplifikasi atau sebuah penyederhanaan evolusi makhluk hidup. Sedangkan ilmuwan lain berpendapat bahwa tiga domen muncul secara bersamaan, dari sekumpulan sel-sel yang bervariasi yang membentuk suatu kolam gen, atau keragaman genetik total yang ditemukan dalam populasi atau spesies. Pendapat terkini mengenai evolusi eukaryotik meliputi. Yang pertama, eukaryotik muncul pertama kali dalam evolusi dan prokaryotik berevolusi dari eukaryotik. Yang kedua, evolusi muncul bersamaan dengan eubakteria dan arhebakteria, sehingga nenek moyang eukaryotik sejajar dengan prokaryotik. Kemudian yang ketiga, eukaryotik muncul melalui kejadian simbiotik, yaitu asal mula endosimbiotik dari inti sel. Kemudian yang keempat, eukaryotik muncul tanpa endosimbiosis. Kemudian yang kelima, eukaryotik muncul melalui kejadian simbiotik, yaitu asal mula endosimbiotik yang bersamaan dari flagela dan inti sel. Fosil tertua dari prokaryotik ditemukan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, yaitu sekitar 1 miliar tahun setelah pembentukan kerak bumi. Bahkan hari ini, prokaryotik mungkin adalah bentuk kehidupan yang paling berhasil dan banyak. Eukaryotik muncul dalam catatan fosil beberapa masa kemudian, dan mungkin telah terbentuk dari endosimbiosis dari beberapa nenek moyang prokaryotik. Fosil eukaryotik tertua berumur sekitar 1,7 miliar tahun, Akan tetapi, bukti genetik mengarah pada kesimpulan bahwa eukaryotik muncul 3 miliar tahun yang lalu. Prokaryotik telah berdiversifikasi besar-besaran dalam waktu lama. Metabolisme prokaryotik jauh lebih bervariasi dari eukaryotik, sehingga tercipta bermacam-macam tipe prokaryotik. Misalnya di samping memakai fotosintetik atau senyawa organik sebagai sumber energi, Seperti halnya eukaryotik, prokaryotik mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti H2S, sehingga membuat prokaryotik bisa bertahan pada lingkungan yang dingin, seperti di permukaan salju di Antartika, lubang hidrotermal, pada dasar laut, dan pada sumber air panas. Meskipun kedua Archebacteria dan Eubacteria adalah prokaryotik, namun keduanya mengalami proses evolusi yang berbeda. Semua sel prokaryotik adalah uniseluler, memiliki dinding sel dan belum memiliki membran inti. Beberapa organisme menggunakan energi cahaya untuk membuat makanan atau fotoautotroph, sementara yang lain menggunakan bahan kimia untuk membuat makanan atau kemoautotroph. Bentuk yang paling kuno kehidupan dari bumi berasal dari domen Archea dan Kingdom Archebacteria. Organisme ini hidup di lingkungan ekstrim yang kebanyakan bentuk kehidupannya tidak layak uni. Tiga kelompok tersebut adalah termofil, halofil, dan metanogen. Sel prokaryotik merupakan sel yang memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik. Oleh karena itu, para ahli menduga bahwa makhluk hidup yang pertama kali muncul merupakan prokaryotik. Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah, bagaimana bakteri tersebut ada? Seperti kita ketahui, kehidupan tidak muncul secara spontan dari material yang tak hidup dan tidak berwujud seperti yang ada sekarang ini. Namun kondisi bumi sekarang sangat berbeda dengan kondisi bumi saat bumi pertama kali diciptakan. Kondisi atmosfernya sangat berbeda, misalnya kondisi oksigen yang sangat minimal, banyak petir, aktivitas gunung merapi, hantaman-hantaman meteor, serta radiasi sunari UV yang sangat tinggi dibandingkan dengan keadaan bumi saat ini. Oleh karena itu, lingkungan dengan kondisi seperti ini belum memungkinkan adanya kehidupan. Sistem klasifikasi makhluk hidup tradisional membagi lima makhluk hidup berdasarkan perbedaan strukturnya, yaitu monera, protista, plantae, fungi, dan animalia. Akan tetapi, dengan membandingkan urutan RNA ribosomal dan genom spesies dari kelompok ini, terdapat dua cabang dalam evolusi prokaryotik, yaitu kelompok bakteri yang sebelumnya dinamakan Eubacteria, dan yang kedua adalah kelompok Archea yang sebelumnya dikenal sebagai Archebacteria. Archea berasal dari bahasa Yunani, yaitu Arhis yang berarti kuno. Hal ini diperkenalkan, hari ini dikarenakan cara hidup organisme ini yang menyesuaikan dengan kondisi awal lahirnya bumi, di mana organisme ini mampu bertahan di dalam lingkungan ekstrim dengan memiliki dinding sel yang tebal, mampu bertahan pada lingkungan yang suhu tinggi, serta strukturnya sederhana tanpa membran inti, dan sel dibungkus oleh kapsul yang berlendir. Filogeni prokaryotik berasal dari nenek moyang bersama, dan kehidupan berevolusi dari Archea dan bakteri, di mana dari diagram dapat dilihat bahwa organisme awal yang diperkirakan nenek moyang dari makhluk hidup prokaryotik, berevolusi menjadi Archea dan bakteria, di mana Archea terbagi menjadi bakteri termophilic ekstrim yang terdapat di sumber air panas, yang kedua bakteri halophilic yang merupakan bakteri anerob yang terdapat di air asin, dan yang ketiga adalah bakteri anerob metanogen yang mampu mereduksi CO2 menjadi gas metan. Sedangkan bakteri terdiri dari bakteri gram positif, bakteri anerob, cyanobacteria, bakteri gram negatif, bakteri ungu, dan spirocaheta. Dalam biologi, bakteri dikelompokkan ke dalam prokaryotik. Namun demikian, bakteri maupun Archea secara struktural dikelompokkan ke dalam prokaryotik. Sebagian besar prokaryotik bersifat uneseluler, tetapi ada beberapa spesies yang hidup berkoloni. Namun ada beberapa spesies yang telah hidup sebagai koloni sejati. Sel prokaryotik ini memiliki tiga bentuk umum yaitu kokus atau bola, basil atau batang, dan bentuk spiral. Archea atau Archebacteria dan Bakteri atau U-Bacteria secara umum diklasifikasikan menjadi dua domen yang terpisah yaitu Archebacteria, yaitu Archea, dan Bakteria yang mengacu pada sistem tiga domen WOS. Kadang Archea dan Bakteri diklasifikasikan sebagai kingdom yang disatukan dalam domen prokaryotik. Bakteri dan Archea berkembang biak secara aseksual, yaitu kebanyakan disibiner atau tunas. Pertukaran ad dan rekombinasi genetik bisa terjadi, namun ini merupakan transfer gen horizontal dan bukan replikasi yang melibatkan DNA yang ditransfer antara dua sel seperti konjugasi bakteri. Bakteri memiliki bentuk yang beraneka ragam seperti kokoid, basil, spiral, koma, dan filamen. Tidak ada organel terikat dengan membran. Bakteri tidak memiliki nukleus mitokondria, koroplas, dan golgi, dan retikulum endoplasma. DNA-nya tersimpan dalam sitoplasma, area ini disebut juga dengan nukleoid, dan terdapat juga DNA yang melingkar yang disebut juga dengan plasmid. Jenis ribosomnya adalah 70 spurt bird, dinding selnya terdiri dari peptidoglycan. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dengan beberapa lapisan peptidoglycan, sedangkan bakteri gram negatif memiliki beberapa lapisan yang dikelilingi oleh lapisan lipid. Plasmid merupakan DNA yang berbentuk melingkar yang mengandung bahan kromosom ekstra, mampu melakukan replikasi diri dan membawa informasi genetik. Namun, plasmid tidak penting untuk kelangsungan hidup sel. Fagela adalah struktur protein yang digunakan dalam motilitas. Fimbria adalah filamen halus protein yang terlibat dalam penempelan. Lapisan lendir adalah lapisan teratur polimer ekstraseluler. Archea pertama kali ditemukan pada tahun 1970-an, dan kelompok ini dianggap bagian dari bakteri. Mereka disebut juga sebagai Archebacteria. Namun, pada penemuan terbaru menunjukkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara bakteri dan Archea. Oleh karena itu, kelompok ini hanya disebut Archea, bukan Archebacteria lagi. Archea ini memiliki dua keistimewaan. Pertama, kelompok ini mewakili organisme yang paling primitif, belum ditentukan, dan kelompok ini merupakan fosil awal yang berusia 2 juta tahun. Keistimewaan kedua, Archea hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, dan disebut juga sebagai ekstrimophilis. Habitatnya meliputi air panas, air laut yang dalam, air garam yang sangat asin, deposit minyak bumi, saluran pencernaan sapi, rayap, dan lingkungan yang ekstrim lainnya. Archea adalah organisme kecil dengan panjang kurang dari 1 mikron. Archea memiliki berbagai bentuk. Sama halnya dengan bentuk bakteri, kokoid, basil, dan bentuk-bentuk aneh lainnya. Archea dijadikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok metanogen, termofil ekstrim, dan halofil ekstrim. Kelompok metanogen bersifat anaerob di bagian bawah kolam, laguna, limbah, dan seluruh usus hewan. Kelompok ini menggunakan senyawa hidrogen dan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Dalam proses metabolismenya, kelompok ini melepaskan metana. Termofil ekstrim hidup di perairan yang sangat panas, seperti kawah gunung berapi, ventilasi panas yang ada di dasar laut. Kelompok ini mengoksidasi sulfur untuk memperoleh energi dan asam sulfat dilepaskan sebagai produk limbah. Halofil ekstrim hidup di air garam yang tinggi seperti yang terdapat di laut mati. Salah satu penelitian yang menarik tentang Archea adalah, Organisme ini lebih mirip dengan eukaryotik daripada prokaryotik. Walaupun secara struktural, Archea lebih mirip dengan prokaryotik. Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa Archea dan eukaryotik sama-sama memiliki nenek moyang yang sama. Perkembangan nukleus terjadi setelah percabangan antara bakteri dan organisme yang menjadi nenek moyang bersama ini. Meskipun Archea adalah prokaryotik, namun memiliki hubungan dekat dengan eukaryotik. Sehingga tidak dimasukkan ke dalam domen bakteria atau domen eukarya atau eukaryotik. Kalau begitu, apa perbedaan antara bakteri dengan Archea? Archea dan bakteri memiliki perbedaan satu sama lain. Bakteria memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglycan, sedangkan Archea tidak. Keduanya memiliki komposisi lipid yang berbeda. Lipid Archea tidak memiliki asam lemak apapun yang ditemukan di dua domen lainnya, bakteri dan eukaryotik. Archea memiliki rantai samping atau polimer, terdiri dari unit isoprena, yaitu senyawa kimia yang terdiri dari C6H8. Archea dan bakteri sama-sama memiliki ribosom 70S, tetapi Archea memiliki bentuk yang berbeda. Archea juga memiliki RNA polimerase kompleks, bakteri memiliki polimerase RNA yang lebih sederhana. Archea dan bakteri berbeda metabolik satu sama lain. Archea tidak menunjukkan proses glikolisis untuk memecah glukosa. Kebenahkan jenis Archea tidak memiliki jalur siklus krep. Video ini di dua bagian, dan ini adalah bagian pertama yang menjelaskan tentang evolusi dari prokaryotik. Sampai disini dulu video kita kali ini, kita sambung ke video ke-2. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!